hai 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 silakan like dan subscribe kalau sobat temannya ini adalah Yamaha yang mag 155 yang bikin fenomenal motor yang menggunakan mesin SOAC satu silinder 155cc dengan VVA memiliki daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm dan fiturnya ini ya komplit ada SMG smart motor generator yang bikin star alus top star system ada electric power socket juga substank belakang lampunya LED depan belakang ada hazard digital speedometer pokoknya mantap lah tapi kita bicarakan dengan adanya lapuja engine yang nyala ini ini diberitakan dan dikonfirmasi oleh Yamaha disebabkan oleh standar samping yang diturunkan ya cara kerjanya seperti ini dia main Mac batch pertama ini defaultnya telah on ya sehingga hadir notifikasi mail atau check engine jika standar samping diturunkan ya jadi ini bisa dipilih nanti kita mematikan menggunakan set handstandwitch ini bisa saja mengopkannya ya jadi harus menggunakan alat dari dela resmi ya namanya ydt Yamaha diasnostik tools jadi kebiasaan bikers Indonesia yang mematikan skuter dengan menurunkan standar samping itu tidak akan berefek lagi menjadi barca malfunction ya oleh komputer di speedometer sebagai check engine yang menyala kuning dan ini juga tidak berpengaruh ke mesin ya karena ini hanya notifikasi baratnya ya notifikasi saja seperti halnya kalau kita di HP ada SMS email masuk itu tidak mempengaruhi performa dahari itu sendiri dalam mengakses fitur-fitur yang lain jadi mirip kayak mobil untuk kepanasan karena kekurangan air radiator dia akan nyala check engine nya dan setelah diisi air sudah dingin tapi tidak tidak akan kembali ya tapi kalau di mobil bisa dengan melepas hubungan harus ke aki untuk sementara dan mencabutnya dan nanti check engine akan off sendiri tapi untuk emek entahlah nanti apakah bisa seperti itu atau memang harus ke dealer ya mengopkan tapi yang jelas itu hanya dibatuh pertama ya setelah kan enek yang berikutnya sudah diopkan untuk notifikasi mil stand side switch atau standar sampingnya ini ada juga sedikit saran yang buat sobat tentang standar samping ini mematikan mesin dengan cara samping ini sangat merugikan ya kalau bisa diubah kebiasaan ini karena kenapa saat kita menurunkan standar samping itu elektrik tuh masih on sob jadi kunci kontak masih on itu akan menyedot arus dari aki yang menyebabkan aki cepat habis dayanya dan juga tentunya cepat rusak akinya sob jadi ini bukan karena check engine menyala meskipun sudah nanti diop kan check engine nya melalui issue atau alatnya di dealer tapi sebaiknya dihindari juga mengopkan mesin dengan menurunkan standar samping karena kelistrikannya ini akan berpengaruh apalagi itu dalam jangka waktu lama ya misalkan kita berhenti di stop oleh temen terus kita menurunkan standar samping sedangkan kunci kontak masih on jadi speedo masih on lampu depan nyala apalagi kita juga menginjak rem jadi itu akan menyedot arus listrik yang sangat besar dari aki sedangkan pengisiannya tidak ada karena mesin sudah off jadi kerugian dari menurunkan standar samping untuk mematikan motor bukan karena biar tidak nyala c-engine atau c-engine-nya sudah diopkan di sistem isu atau di notifikasi ya sudah tidak nyala tapi itu sangat merugikan buat aki ya semoga ini berguna terima kasih salam satu aspal selamat menikmati